Alhamdulillah Alhamdulillah Keduanya salawat dan salam Marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada Baginda kita Nabi besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan itu kepada keluarga, karabat dan juga para sahabatnya Dengan harapan mudah-mudahan Kita semua Dianggap oleh beliau sebagai umatnya Dan kita dianggap Sebagai umat yang diriduinya Mendapatkan syabatul umat Di hari akhir Amin Pada malam hari ini Saya diundang dan diminta untuk Mengimami sekaligus kultur Ya maksimal sampai jam 8 Satu jam Sudah lama saya dengar Dan lihat di instagram itu BMC Tapi baru terlama kali menginjakan kaki disini Alhamdulillah Ternyata kita tetangga kesamatan Saya dari Suka Rame Ini Waikandis Dan Alhamdulillah Sudah berapa tahun ya BMC berdiri Sudah setahun Satu tahun lebih lah ya Karena memang Ketika berdirinya itu Saya dapat kabar dari Satu muhajir Satu muhajir itu Najjar di sekolah saya juga Dan saya dengar Katanya madhapnya ini Madhap Masjid Mumzalan ya Madhapnya Madhap Masjid Menjalan ya Mumzalan Ashabul Yamin Kalau hancur tahu semua Yaitu Binaannya Satu manul hakim Dan Alhamdulillah Satu manul hakim itu Masih Dulu pernah Kita pernah minum air Dari mata air yang sama Saya sama Satu ma Kebetulan beliau itu Dalam musyrim Kalau dalam bahasa Indonesia Itu pembimbing Tapi Pas tahun kelima Beliau itu Sampai turutas 6 tahun Beliau sudah Anggiles 2 Belum Malaysia Saya posisi ketika itu Masih kelas 5 Di Pontok Kami satu orang mater Dan beliau Dengan guru saya Guru kami semua Khususnya Alumni Bantor Yang tahun 2009 Jadi beliau itu Mushrif Pembimbing Guru kelas Atau wali kelas kami Dan sampai sekarang Kami masih Tanazin kepada beliau Seperti itu Dan Alhamdulillah BNC ini ternyata Isinya Insya Allah Orang-orang hebat semua ya Jadi Tausianya ini Bukan Tausianya bukan Level Ke bapak-bapak Yang umur 50 tahun Gatas Bukan yang 60 tahun Gatas Kalau itu kan Ngajaknya foto Idut amal Kita ngajak ke masjid Ajak Apa namanya Beramal soleh Dan lain sebagainya Tetapi Untuk BNC ini khusus Kayaknya levelnya Agak di naikin Levelnya Seharus di Naikin Seperti itu Yang mudah-mudahan Allah memberikan kita Kekuatan di dalam Memakmurkan Yang namanya Masjid-masjid Allah Dan amanah ini Alhamdulillah Hantung Mban di dalam Surau BNC Seperti itu ya Karena Nabi berkata Manbana masjid Di dunia Barang siapa yang Memakmurkan masjid Di dunia Memakmurkan ini Bukan dalam Segi fisik saja Bukan fisik saja Tapi rohnya juga Ruhnya diisi juga Dengan kegiatan-kegiatan Yang positif Dengan kegiatan-kegiatan Yang bisa Memakmurkan masyarakat Dari segi sosialnya Karena masjid itu Dalam pusat peradaban Gitu ya Manbaul Manbana masjid Kata Nabi Muhammad Manbana masjid Di dunia Banallahu Lahu Fil akhirati Baitan Ataupun Banallahu Lahu Baitan Fil jantan Gitu Jadi Allah Akan berikan garansi Allah Akan berikan jaminan Bahwa tanya Dibangunkan Sebuah istana Ataupun sebuah rumah Juga di Di surga Jadi beruntung sekali Para pengurus-pengurus BNC Masya Allah Yang tidurnya disini Ya kan Yang sahurnya disini Gitu Yang pengurus disini Itu udah punya Kapling rumah Di surga Amin ya Alhamdulillah Al-Ladzina Yuminuna Bil-Ghaibi Al-Ladzina Yuminuna Bil-Ghaibi Wa Yukimuna Salat Memang Kita tidak melihat Ganjaran itu Di dunia Kita tidak melihat Ganjaran itu Karena Allah Tutup hijabnya Allah tutup itu Seandainya Kalau misalkan Salat jamaah Yang lima kali Dalam sehari kita lakukan 27 derajat itu Allah Tampakan Misalnya Satu derajatnya itu Satu gram emas Kira-kira Apa yang terjadi Di dunia Kira-kira Bakal ramai masjid Atau bakal ramai mal Karena Allah Tutup Ya kan Karena Allah Tutup hijabnya Di dunia Makanya Disebutkan Di dalam Al-Quran Kalau kita beriman Kalau kita beriman Dengan apa yang dikabarkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Getaran-getaran Dan letupan-letupan Iman itu akan Merasakan Itu masalahnya Di situ saja Semua ganjaran Dan amal-amal Baik itu Tidak disebutkan Dan tidak ditampakkan Hijabnya Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Disimpan dulu Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti akan ditampakkan Di akhirat Ini loh Investasi kamu Selama di dunia Seger Satu istana Di surga Amin ya Al-Amin Saya ulangi lagi Tadi Manbana masjid Dan bidunnya Banallahu Lahu Baitan Firdan Mudah-mudahan Amin ya Al-Amin Tadi kata saya Naikkan levelnya Ya Naikkan levelnya Karena Kalau saya ngisi Kultum di Sukarama Itu kan Taraweknya itu Kalau bisa Ini anak muda Semua Ini muda-muda Semua 30 20 Kalau di mesin Di Sukarama Itu 50 kata 40 kata 20 itu Bisa dihitung Dengan jari Itu keadaan Kita di Indonesia Di Indonesia Rekan-rekan Semuanya Karena Karena itu Ada kekosongan Di sini Maksudnya Ada kekosongan Ada yang namanya Missing link Di sini Kenapa generasi Yang 40 kata 50 kata Yang meramaikan Masjid Tetapi Yang umur 30 Umur 20 Kemana Jejak Berarti Ada Regenerasi Yang putus Ada Regenerasi Yang putus Tapi dengan Hadirnya BMC ini Insya Allah Mengajak Yang muda-muda Mengajak Yang muda-muda Mengajak Yang bisa Bergerak Dan Menggerangat Masyarakat Untuk Sama-sama Pergi Masjid Dan Alhamdulillah Saya pantau Ini dari Instagram Ini Di Instagram Masya Allah Apa namanya Banyak Kegiatan-kegiatan Yang menarik Banyak Kegiatan-kegiatan Yang betul-betul Sosial Base Berdasarkan Sosial Masyarakatnya Dilihat Hal pertama Yang ingin Saya sampaikan Bahwasanya Saya tidak akan Membicarakan Keutamaan-keutamaan Buasa Keutamaan Bulan Ramadan Tapi mungkin Kita lihat Dari Makhumu Halafahnya Ataupun Dari sisi Kebalikannya Kita bisa Ngadakan Kultum Di masjid itu Ayo Sama-sama Kita meningkatkan Kiam-kiam Ramadan Sama-sama Kita Kita Sama-sama Melaksanakan Awamil Apa Amalan-amalan Yang sunnah Nawabil Nawabil Dan seperti itu Karena amalan Yang sunnah Digajar Yang wajib Yang wajib Digajar Menjadi 70 kali lipat Bahkan Ratusan Seperti itu Saya tidak akan Mengajar Dan tidak akan Mengarah ke situ Tetapi ada Beberapa hal Yang mungkin Kita perlu ingat Di dalam Bulan Ramadan ini Secara khususnya Yang pertama Adalah Hal yang Dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari seorang Hambanya adalah Al-Israf Al-Is Al-Israf Al-Israf Fikulli Syed Berlebihan Di dalam Segala hal Berarti itu Wala tusribu Innallah Layuhibbul Musribin Bukan pakai Syed Tapi pakai Syed Layuhibbul Musribin Allah Tidak menyukai Hamba-hambanya Yang berlebihan Maksudnya apa Maksudnya Berlebihan Di sini Dalam hal Kebaikan Juga kita Jangan sampai Berlebihan Bahkan sampai Fanatik Kita ambil Contoh Di dalam Berpuasa Kita Buka puasa Berlebihan Buka puasa Kita Berlebihan Gorengan Masuk Kolok Masuk Tuh Perwakilan Yang manis Sama yang Asif Sudah gitu Makan Nasi Sementung Kemudian Apa lagi Yang belum masuk Sambal terasi Masuk juga Kebuni Masuk juga Masya Allah Akhirnya Kalau ada Kalau kata Orang Sunda Itu Kemengkaraan Begah Begah Gitu ya Ketika Orang-orang Wala Bolin Amin Dia bukan Amin Kan Gitu Makanya Saya Kalau Misalnya Dapat Jadwal Imam Itu Saya Pastikan Makanya Dikit Aja Keri Ketika Walak Bolin Amin Bukan Amin Yang keluar Tapi Bau Nasi Kebulinya Yang keluar Nah Ini hal Yang Berlebihan Berlebihan Tidak Disibari Allah Subhanahu Wata Allah Seperti Itu Padahal Berlebihan Di dalam Hal Yang Berbuka Seperti Itu Satu Contoh Berlebihan Di dalam Salat Barang Sharean Video Yang Biasa Muncul Setahun Sekali Kalau Gak Salah Di Sebuah Penopos Anterin Di Belitar Salat Tarawih 23 Rokaan Diselesaikan Dalam Waktu 7 Menit 6 Menit Sekian 7 Menit Itu Berlebihan Gak Kira Kira Itu Gimana Rukun Kowlinya Gimana Rukun Fi'linya Kalau Rukun Kowlinya Dapat Niat Tapi Rukun Kowlinya Mas Al-Fatihah Itu Rukun Min Argan Al-Fatihah Itu Salah Satu Rukun Dari Segala Macem Rukun Yang Ada Di Dalam Suara Tapi Gimana Bismillah Rukun Amin Cegir Rukun Langsung 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 Sujud Lagi Bangun Lagi Sujud Lagi Tidada Tumak Nenah Berlebihan 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 Ini hal Hal Yang Sepertinya Yang Tidak Disukai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Katanya Ada Sanatnya Ada Sanatnya Tapi Sanatnya Diragukan Karena Tidak Ada Tidak Ada Ketaatan Allah Itu Yang Menjurus Kepada Kemaksiatan Tidak Jadi Jangan Sampai Meletakkan Sanat Itu Di Atas Kemudian Syariat Itu Di Bawahnya Gak Bisa Rumusnya Bukan Seperti Itu Syariat Baru Sahat Kalau Sanatnya Menyalahi Syariat Habus Sanatnya Al Usul Wal Furuk Al Usul Ada Usul Ada Batang Pohonnya Ada Ranting Pohonnya Ranting Hal pertama Adalah Berlebih Berlebih Hal Kedua Yang Perlu Kita Awas Dan Perlu Kita Waspada Di Dalam Bulan Ramadan Ini Adalah Kita Susah Pidak Istiqomah La Yasta'im Fi Umurillah Sulitnya Kita Beristiqomah Saya Beri Rumus Dan Ini Mungkin Saya Lagi Proses Mengamalkannya Juga Dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu Dideweskan Oleh Siti Aisyah Dan Hadis Ini Sahih Oleh Muslim Kalau Rasulullah Sallallahu A'amal Amalan Amalan Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rumusnya Dua Adwamuha Wa Inqallah Adwamuha Wa Inqallah Itu Yang Paling Terus Menerus Continue Walaupun Sedikit Jadi Mana Yang Lebih Baik Awal Awal Ramadhan Hari Pertama Hari Dua Hari Tiga Sudah Sampai Jujus Sepuluh Tapi Serta itu Keren Selembar 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 Sampai Tiga Ramadhan Tetapi Ada Satu lagi Sehari Satu Jujus Satu Jujus Satu Jujus Tapi Continue 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 Mana Yang 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 Continue Solat 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 Dua Rokat Dalam Sehari Gak Apa Yang penting Terus Menerus Solat Menjelang Sahur Ataupun Setelah Dua Rokat Satu Yang Banyak Yang Bending Setiap Malam Setiap Malam Tapi Dua Rokat Solat Setiap Hari Dua Rokat Adwa Muhawwain Kata Rasulullah Yang Paling Continue Walaupun Sedikit Rumusnya Seperti Itu Ini Contoh Contohnya Saja Nanti Bisa Diaplikasikan Kepada Amal Amal Soleh Yang Lain Seperti Ya Mungkin Dua Itu Saja Yang Bisa Saya Pertik Maksudnya Kita Kalau Kiem Kiem Ramadan InsyaAllah Antum Amal Di Umur Itu Lebih Tau Mungkin Daripada Saya Apa Kiem Ramadan Yang Harus Kita Lakukan Apalagi Sekarang Ini Sudah Masya Masuk Pertengahan Baru-baru Kita Masuk Belan Rumah Tapi Kita Sudah Sampai Pertengahan Maka Merugilah Orang-orang Yang Tidak Sampai Umurnya Di Bulan Ramadan Ini Tetapi Lebih Merugi Lagi Orang-orang Yang Sampai Umurnya Di Bulan Ramadan Tahun Ini Tetapi Dia Akhir Tidak Mendapatkan Ampunan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Di Akhir Ramadan Ini Yang Kita Minta Mampunan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kita Di Lebaran Nanti Menjadi Seorang Hamba Yang Dilahirkan Kembali Dari Rahim Ibunya Suci Bersih Bagai Pakaian Dan Kertas Yang Berwarna Mupin Mudah-mudahan Itu Semua Yang Kita Harapkan Dan Mudah-mudahan Kita Dihuatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Menjalankan Kiam-kiam Ramadan Tadarus Kemudian Juga Tarawih Dan Sebagainya Dan Yang Terakhir Dari Saya Sama-sama Kita Tingkatkan Lagi Dan Ingat Jangan Berlebih-lebihan Dan Kita Berusaha Untuk Istiqam Istiqamah Itulah Amalan Yang Disindah Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Yang Mungkin Bisa Saya Sampaikan Pada Malam Hari Ini Dan Mudah-mudahan Kita Diberikan Kesehatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahul Mu'abik Ila Al-Qua Mitori Ala Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh